Bupati Banyuwangi Ibu Vestian Dhani menggelar Buka Desa atau Bupati Ngantor di Desa dan kali ini kegiatan tersebut digelar di Desa Banyuanyar, Kecamatan Kali Baru pada Rabu pagi. Berbagai kegiatan digelar oleh Bupati Banyuwangi, seperti meninjau usaha mikro, kecil, menengah atau UMKM, peternakan, dan beberapa kegiatan lainnya. Kegiatan Buka Desa atau Bupati Ngantor di Desa yang dilakukan oleh Bupati Ibu Vestian Dhani kembali digelar. Kali ini orang nomor satu di Banyuwangi itu ngantor di Desa Banyuanyar, Kecamatan Kali Baru pada Rabu pagi. Buka Desa ini diawali dengan pemberian penghargaan kepada Ibu Menyusuri Eksklusif di Puskespas Pembantu Desa Banyuanyar yang kemudian dilanjutkan mengunjungi Lansia Sakit dan Sebatangkara. Kegiatan selanjutnya di SDN 1 Banyuanyar dengan materi tamasa, serta sosialisasi dan pendidikan terkait geopak, edukasi hukum terkait perhubungan dan kekerasan, wawasan kebangsaan bagi guru TK, PAUD, program parenting kepada komite sekolah, dan pengarahan bagi guru B3K. Setelah melaksanakan soal dulur, Bunga Desa dilanjut mengunjungi UMKM Produksi Sandal, meninjau proses packing sayur milik warga atau pengepul sayur yang sudah kirim ke Jawa, Bali. Selanjutnya rombongan meninjau peternak domba yang juga secara simbolis memberikan vitamin serta memberikan bantuan bibit kopi kepada para petani kopi desa tersebut. Kegiatan Bunga Desa Banyuanyar ditutup di kantor desa dengan monitoring pelayanan, tinjau admin duk, tinjau layanan perizinan, tinjau layanan PBB, tinjau pelatihan pembuatan hapers, penyerahan bantuan wenak, penyerahan bantuan kanguriko, dan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, menerima audiensi Dasil Autorami PT Bank BCA Syariah, menerima audiensi Ayasan Rijip Perdana Wetan, dan terakhir mengerjakan berkas kedinasan. Elegit terima kasih Ibu-ibu, mudah-mudahan ini nanti ada manfaatnya untuk keluarga yang ada di Kali Baru. Kita doakan ya Bu, para kader, tim kesehatan ini terus diberikan kesehatan. Tadi saya melihat videonya, ini bukan hal yang mudah, menaik motor trail, medan yang sulit. Kalau tidak ada niat, pasti tidak akan sampai sana ya Pak Hadiah. Nah maka mudah-mudahan kita doakan, mudah-mudahan ini jadi amal jariahnya teman-teman semuanya. Mungkin itu saja Ibu, sekali lagi mohon doanya juga untuk Banyuwangi, mudah-mudahan Banyuwangi juga terus dijaga oleh Allah, masyarakatnya tambah sejatera, semuanya sehat, dan semuanya masyarakat Banyuwangi juga terus dijaga, dijauhkan dari segala mara bahaya dan rencana. Dhani Eka CTV